Intro Petani Urban Organic Farm, Mangdian, salah satu inisiator sedekah benih mengatakan di masa pandemi COVID-19 merupakan momentum tepat sebagai sarana edukasi dan memanfaatkan waktu luang di rumah dengan cara bertani. Mangdian menjelaskan, dengan adanya sedekah benih ini, selain menyikapi harga cabai yang pernah tinggi, tentu menularkan paham bertani bagi kaum urban atau kota besar, khususnya kota Bandung. Awalnya 2015 itu ketika harga cengek tembus di atas 100 ribu itu, saya prihatin melihat kondisi masyarakat yang memang masyarakat kita dengan harga segitu itu beli eceran saja tidak dipenuhi, tidak bisa. Nah, untuk menyikapi situasi pandemi ini, saya lebih bersemangat lagi. Karena apa? Karena memang sedekah benih ini selain menyikapi harga naik, ada misi untuk edukasi terhadap masyarakat agar bisa mau menanam dan memanfaatkan lahan yang ada, terutama di urban, di kota. Ia pun berharap dengan adanya sedekah benih dapat memicu kemandirian pangan di masyarakat setempat. Ia menambahkan, kegiatan sedekah benih dapat mengisi waktu kosong di masa PPKM, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan dapur secara mandiri. Mandiri dalam artian di sini sedekah benih juga mengajak ke situ mandiri pangan. Kemandirian pangan itu harus mulai dipupuk, dibentuk, dan dilaksanakan di saat musim seperti ini. Intinya dengan sedekah benih ini ada beberapa edukasi selain kemandirian, tapi mengisi waktu positif di saat kondisi, apalagi sekarang PPKM yang terus-terusan diperpanjang dengan bahasa-bahasa yang lain, ya sudah lah, ayo kita mencoba memanfaatkan lahan yang ada di rumah dengan menanam kebutuhan dapur. Dari Bandung, Jawa Barat, Muhammad Rizky Triana melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.